Ini tingkatannya tinggi hadirin agak berat. Kita masih merasa kalau menjadi besar amal kita itu sebuah kerugian. Contoh, suksesnya kita belanja itu kalau nawar. Dan menganggap orang yang tidak nawar itu bodoh. Hati-hati hadirin. Walaupun ada saatnya benar nawar untuk harga yang tidak pada sepatutnya. Harga layaknya Rp10.000, dia tawarkan Rp50.000, ya kita tawar kepada sepatutnya. Tapi kalau sepatutnya Rp10.000, kita tawar Rp2.000, itu zolim namanya. Ini serius. Hadirin, jangan bangga, apalagi mengandalkan sesama ikhwan. Kita kan sesama jamaah masjid. Kenapa sesama jamaah masjid malah nawar? Ini penyakit. Kita kan satu majlis talim, kasihlah harga ikhwan. Justru harga ikhwan itu enggak nawar. Kenapa sesama ikhwan jadi enggak rela saudaranya untung? Kita itu salah dalam berpikir keuntungan. Untung itu menurut kita itu kita yang mendapat. Padahal untung itu sebaik-baik manusia yang memberi manfaat. Jadi mulai sekarang, kalau kita ketemu dengan ladang amal, syukur. Kalau kita bisa beramal, syukur. Jangan diingat-ingat. Jangan disebut-sebut. Jangan menanti-nanti ucapan terima kasih. Kalau bisa, kalau enggak aman dengan ucapan terima kasih. Dan ucapan terima kasih membuat kita naik. Dan megang ke amal kita. Bang, terima kasih sesudah abang tolong. Sekarang saya jadi, usahanya jadi bisa. Ya memang, begitulah ya. Saya itu sudah seterbiasa menolong. Hilangannya. Karena jadi saya. Tolong, les menghilang. Kenapa? Karena kita yang berterima kasih kepada dia. Kira-kira berat enggak nih hadirin? Kalau berat tidak usah diteruskan. Kira-kira sering sakit hati tidak? Ada enggak yang merasa, ah dia enggak tahu balas budi? Oh enggak ada. Sakit hati itu lebih dekat kepada tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, lillahi ta'ala. Sudah enggak ada sakit hati untuk urusan pribadi. Nah hadirin sekalian. Jadi mulai sekarang, Kalau kita berbuat kebaikan, Kita harus bersyukur. Kita yang jadi jalan. Jangan mengatakan, saya menyumbang. Tapi saya dijadikan jalan oleh Allah. Ingat, Iyakana budu, Wa iyakana senain. Kalau iyakana budu, Artinya ikhlas. Hanya kepadamu, Kami mengabdikan diri, Menyembah. Kalau riak, Hanya kepada orang, Kami mempersembahkan amalan. Kan begitu? Iyakana senain, Itu lawannya ujub. Hanya kepadamu, Kami memohon pertolongan. Artinya, Semua kekuatan itu dari Allah. Kalau kita merasa sudah menolong, Berarti, Itu sudah ujub. Kira-kira, Bekal rada bahagia tidak nih kita, Kalau mengamalkan ini hadirin? Oh, jadi enggak ribet. Jadi kita lebih fokus dalam hidup ini, Memikirkan bagaimana bisa beramal, Dan bagaimana amal ini bisa diterima, Di awal, Di tengah, Dan di akhir. Karena awal bagus, Tengah belum tentu selamat. Tengah sukses, Ujung belum tentu. Makanya, Kita harus jelas dulu, Dalam hidup ini mau apa. Hidup kita ini kan, Uwama, A'udhu billahi minasyaitanirajim, Azariyat lima enam, Uwama, Kholakotu jinnah wal insa, Illa liya budun. Idahlah, Sekali-kali kuciptakan jin dan manusia, Kecuali untuk beribadah, Mengabdi ke Allah. Itu tujuan diciptakan. Dan kalau mati, Yang dibawa adalah, Amal. Yang diterima, Amal soleh. Betul? Ya sudah, Sekarang hidup, Enggak usah ribet. Bagaimana, Bekerja jadi amal soleh, Bekerja jadi ibadah, Yang bernilai amal soleh. Bagaimana, Bisnis itu amal soleh. Bagaimana, Berumah tangga itu, Menjadi bekal amal soleh kita. Ngurus anak itu, Amal soleh. Jadi suami itu, Adalah beramal soleh. Bukan urusan istri cinta, Menghargai, Ah itu mah, Kecil. Tapi penting. Ya kecil, Tapi yang paling penting, Jadi amal soleh. Istri gak ikut. Lah kita meninggal aja, Disimpan sekamar dengan istri. Gak mau. Coba, Kalau nanti suami meninggal, Istri pasti nangis. Kata yang urut jenazah, Ibu cinta sekali ya ke suami. Benar. Ya udah tuh, Kan dikuburnya besok. Malam ini di kamar aja, Berdua dengan ibu. Dikunci dari luar. Mau gak bu? Cinta palsu engkau ya. Sudah niatkan itu sajalah. Lebih simpel benar. Nolong orang, Fokusnya bagaimana, Nolong ini, Jadi amal soleh, Yang diterima oleh Allah. Allah tuh udah pasti, Ngebales hadirin. Udah gak mungkin, Gak dibalas. Udah dan jangan suka, Ya Allah inget gak yang kemarin? Enggak usah diingat. Sudahlah. Kita juga hidup kayak gini, Dicukupi, Enggak tahu yang mana nih yang diterima. Dan jangan suka membeda-bedakan amal besar, Amal kecil. Sibuk saja beramal. Karena kita tidak tahu yang mana yang bakal diterima. Sekarang kita beramal besar, Ada korban banjir, Nyumbang, Kita, Tapi di film, Di potret, Ada ya gak? Atau nyumbang, Anak-anak yatim. Padahal, Yang nyumbang orang lain. Misalkan kita amplopnya ngasih, Yang di potret kita, Udah gak ngasih. Di potret, Dipasang di status. Hati-hati lah. Hadirin. Dunia, Yang harus kita harungi adalah dunia keikhlasan. Setuju? Nah, Allahumma nilai. Allahumma nilai. With you in a Terima kasih.